Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan protokol COVID-19. Selain itu, pengelola pasar tradisional diwajibkan berpatroli dan menyebarkan pemberitahuan dengan menggunakan megafon agar pedagang dan pembeli mewaspadai penyebaran COVID-19. Bahkan beberapa pasar pun melakukan shifting atau penjadwalan dalam berjualan. Arifin menambahkan pihaknya pun mempunyai grup untuk memantau kondisi di lapangan sehingga segera dapat mengetahui jika ada kerumunan masa di pasar dan wenang dilimpahkan ke gugus tugas masing-masing kabupaten dan kota. Salah satu kebijakan yang dilakukan yaitu menutup pusat perbelanjaan seperti yang dilakukan gugus tugas Kota Bandung yaitu menutup mal hingga 29 Mei 2020. Kota Bandung itu sudah mau melakukan relaksasi terkait perdagangan ini. Jadi tadinya per tanggal 22 mau dibuka. Tapi kemudian dirampankan oleh gugus tugas Kota Bandung dan mereka menyimpulkan tidak akan dibuka. Jadi sampai dengan perpanjangan tanggal 29. Tadinya memang akan dibuka. Tapi semua unsur di gugus tugas baik itu wali kota Kota Bandung dan juga sama-sama menyampaikan akan lebih banyak manorot yang kejun daripada manfaat. Akhirnya tidak jadi dan diperpanjang mal di Kota Bandung ini sampai dengan tanggal 29. Arifin pun memastikan stabilnya ketersediaan bahan poko di Jawa Barat setidaknya hingga Hari Raya Idul Fitri. Di Bulog beras tersedia 223.861 ton sehingga aman untuk 6 bulan. Gula putih 4.821 ton aman untuk 2 bulan. Minyak goreng 735 ton. Telur ayam 212 ton. Dan terigu tersedia 14 ton. Pihak Bulog Jawa Barat pun sudah berkoordinasi dengan Bulog di wilayah lain untuk menambah persediaan terigu. Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!